Sementara itu, Kementerian PUPR menargetkan 13 ruas tol bisa selesai pembangunannya sampai dengan akhir tahun ini. Pembangunan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di dalam negeri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan 13 jalan tol baru bakal selesai dan siap beroperasi pada akhir 2023. Ada pun total panjang ke-13 ruas tol baru tersebut mencapai 309,78 km. Direktur Jalan Bebas Lombatan Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Jinuang Semono dalam keterangannya mengatakan, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol terus melanjutkan penyelesaian pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda bagi pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien. Pembangunan jalan tol ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Triono mengatakan pembangunan jalan tol dikaitkan dengan pengembangan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan untuk meningkatkan kelancaran logistik. Triono menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol sangat bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena mobilitas barang, logistik, dan manusia menjadi lebih cepat dan efisien karena pengurangan waktu tempuh dan penghematan biaya operasional angkutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.